100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Tidak mengejutkan pun sebenarnya, ramai yang dah dengar pasal ni. Cuma hari ni admin beri bukti, pegesahan Endrik ke JDT. Pantang nampak pemain naturalisasi, tangan jadi gatal. Bermula dengan Liridon, kemudian Depaula. Semasa Penang tewaskan perak 5-3. TMJ memuji Penang buktikan tuanku berminat dengan pemain Penang. Rafael Vitor juga jaring hatrik malam itu. Adakah JDT akan guna kesebelasan naturalisasi dan kacukan, satu hari nanti. Seperti biasa, JDT dan Instagram story tak boleh berpisah. Di Instagram Endrik Dos Santos semalam, dia menulis. Tahniak Bos. Tuhan rahmati anda sentiasa. Kesihatan yang baik dan berjaya. Semoga kita capai, segala sasaran bersama TMJ. Endrik bergambar dengan agennya, adminan Brazil. Agen sama Paulo Josue, Zulhilmi Depaula, dan ramai pemain Brazil yang lain. Apakah nasib pemain tengah JDT yang lain? Adakah ramai akan dipinjamkan, atau turun JDT 2? Mora seperti ingin bermain 3-4-3 musim hadapan. Jadi tidak banyak pemain tengah diperlukan. Endrik masih berumur 26 tahun. Bakal menjadi pemain naturalisasi Malaysia. Endrik telah bermain di Malaysia, selama 4 tahun sejak menyertai Valkra FC. Seorang lagi pemain. Memenangi Liga Perdana bersama dua pasukan berbeza. Endrik menyertai Penang dari Selangor. Dan menjadi kapten pasukan Penang pada tahun ini. Fakta menarik, Nasmi Faiz yang babyface satu tahun lagi tua dari Endrik. Selamat maju jaya Endrik Dos Santos. Diharap mampu ganti brand dan gun. Terima kasih telah menonton!